ini tipin ke broker ternyata enggak lagu-lagu itu enggak tahu, kayaknya itu harus Brodeye deh yang jawab ya kalau itu ya Halo, hai Sobat Roma21, welcome back to YouTube channel Roma21 dan kita kali ini di sesi lunch break lagi bersama Brodeye, Brodeye pakabang ya, sias ya, salam property Brodeye, kita akan bahas tentang agent property lagi nih oh, program property lagi, tak banyak benar, tapi ini terkait si agent-agent nih, agent-agent yang sedang berkembang banyak banget ini ada isu apa di lapangan? isu apa isunya tips and trick nih, gimana sih biar cepat laku ya listingannya itu kan pasti banyak ya, tentunya teman-teman agent ini apa sih bingung ya cara, gimana sih cara agar listingannya cepat laku atau ada seperti ini? atau setengah orang nitipin ke broker ternyata enggak lagu-lagu itu enggak tahu, kayaknya itu harus Brodeye deh yang jawab ya kalau itu ya nah, apa mungkin ada tips and tricknya atau ada strategi-strategi yang mungkin teman-teman agent juga belum tahu mungkin bisa di-share nih Brodeye gimana? ya, pasca pandemi ya, pasca pandemi itu menariknya itu menariknya itu, berapa kali kita bahas di sesi bahwa penduduk Indonesia udah banyak peralihan generasi tapi properti juga bukan lagi kalau dulu sangat menjadi priority untuk investasi sekarang udah enggak pembeli properti itu rata-rata memang test buyer atau head user ya bukan, kalau dulu orang bisa punya properti mana aja ya, hari-hari kita bilang kalau mau investasi properti aja jadi developer iya, nampak beli, jual, karena pemainnya juga udah banyak ya kan, apalagi kalau kita bicara developer tuh udah demikian banyak sekali ya nah, sebenarnya sekarang itu para broker tuh juga enggak mesti jualan secondary aja generasi juga dia bisa jualan dengan pandemi kemarin banyak para developer juga melibatkan broker untuk untuk bisa menjual properti ya beberapa kali launching di Tangerang itu fantastis ya produk knowledgenya itu tidak pernah kurang dari 2000 agent yang datang oke, jadi semuanya tapi yang menarik adalah yang datang itu lokal-lokal lokal-lokal brand ataupun broker-broker lokal bukan broker yang top 5 yang kita persepsikan ya, yang kita tahu lah ya jago-jago gitu loh tapi ternyata di market itu 70% pemain broker ini juga lokal bukan global brand lokal brand lokal brand ya, di sisi sebelumnya kan kita ngomong nih transformasi itu ya broker yang sukses adalah ya satu, customer centrist dua, specific market dan itu pengamatan saya di lapangan tuh perverifikasi gitu loh seperti itu kita akan dibahas bagaimana supaya cepat laku ada dua pilihan ya bagi orang yang kita ngomong secondary ya di primary juga ada sih sebenarnya kita ngomong di secondary dulu di secondary itu dikenal apa? namanya open listing oke saya kalau punya properti udahlah saya panggil sebanyak-banyaknya broker yang manalah yang laku aja lah supaya berharap bisa cepat laku karena yang jualin banyak broker ya tapi ternyata juga enggak kok jadi curhat bro salah dong enggak juga gitu loh tapi karena tadi kita isunya ya karena tadi ya profesionalisme dan sebagainya pembaca pasar ya kedua adalah sebagai penjual kadang udah deh gue gak mau pusing deh kalau banyak broker nanti gue hubungin juga iya kan dia mesti repot ke anak ini udah pada ngejawabin ada pernah satu klien gitu gimana bro dia gak mau ditemuin ada pembeli dia gak mau ditemuin oh dia bener-bener mau lihat sih agentnya ternyata setelah ditanya saya bilang kenapa gitu loh dia kebetulan pas mau lihat rumah dia ada di rumah dia gak mau nah ditanya kenapa itu banyak broker udah dateng tapi gak ada transfer dia sebenarnya kapok dia spirit ya sih itu udah karena tadi di open dia agentnya mereka kan gak paham mesti pilih agent yang mana aku sebagain sembarang orang dateng oke jualin oke jualin gitu yang lawannya adalah spesifik eksklusif hanya satu aja tapi ya ternyata juga filosofinya satu agent supaya saya gak direpotin kan saya hanya berhubungan dengan agent aja kalau ada agent dateng lu hubungin dong agent yang saya tunjuk agent yang saya tunjuk nah tapi juga kembali ke laptop agak susah juga dan kita temuin jarang itu ada eksklusif listing beberapa ya karena kalau kalau saya mau eksklusif apa hebatnya si broker ini apakah ada mungkin jaminan garanti pasti akan kejual dalam waktu tiga bulan gitu secepat harusnya kan gitu kalau narah jadi broker eksklusif sama saya aja saya jamin enam bulan laku ada gak tuh jaminan kayak gitu tuh bro ada jaminan kalau gak laku saya gak usah ditunjuk lagi gak apa-apa jaminan kalau gak laku bukan jaminan laku ya kalau dalam tiga bulan saya gak bisa jual lagi gak usah ditunjuk lagi sama aja laku juga ya jadi kan harusnya kan gak begitu harusnya si broker ini kalau dapat dapat apa orang yang menitipkan property dia kasih edukasi dia kasih informasi market dia kasih macam-macam dia kasih jenis konsultan harganya mesti sekian terus si property agent itu harus every week every month dia harus berkomunikasi terus dia harus memasarkan kalau orang nitipin propertynya ke broker dia gak di charge brokernya harus modal sendiri untuk memasarkan nah kalau dia gak punya broker ya banyak broker yang masti agent sentris agentnya terus teragentnya cara masarin ya bukan kantornya ikutin mikirin gitu loh ya kalau candaan saya tuh kalau closing tuh kecelakaan aja bukan keberuntungan tapi kecelakaan luar biasa loh bro yang oke oke market sangat-sangat berubah di sesi iya harus ada jadi kita gak pernah jumpai ada exclusive listing jarang sekali jarang ya semua open listing nah ini menular di primary oke di primary itu ada istilahnya apa ya fleet agent oke fleet agent itu artinya adalah si developer tadi menunjuk satu agent untuk melid agent-agent yang lain jadi gak usah repot itu loh pertanyaannya ada jaminan bisa terjual jawabannya sama kayak exclusive listing tadi ya tapi ini kalau dibahas panjang kali lebar tapi nanti kita akan bikin sesi-sesi yang ini kan bicara realtor ya saya banyak tanya PR atau banyak hal yang bisa kita kupas tapi secara garis besar memang proversi broker ini lagi tantangannya saat ini market sangat berubah bagaimana para pemain ini bisa satu bisa mengupgrade capability-nya capability-nya iya kan karena kan masih banyak broker-broker di luar yang yang individua yang tidak tidak punya management ya terus tidak ada berizin gitu loh bukan anggota asusiasi cukupannya PR-nya itu masih banyak intinya nah yang kedua belum menjadi culture di kita bertransaksi properti dengan broker-broker tadi nah pengalaman saya keliling-keliling di primary market itu juga begitu harusnya kan kalau ada lead ini lead ini kan mengurus A to Z-nya tapi prakteknya juga si para developer itu kan takut juga kalau kalau enggak laku dia takut waktu ya waktu terlalu jualan ternyata tidak dengan target ya jadi kita jumpai bahwa walaupun pakai lead agent para developer tetap juga menaruh orang untuk juga membantu para para agent nah nanti mungkin kita akan bahas lebih tiap lagi ya itu model-model bagaimana para para pemilik properti atau para developer menjual property lewat agent ada mungkin ada namanya lead agent ada namanya in-house wah itu nanti kita bahas kita bahas selanjutnya lebih spesifik tapi topik kali ini kita ada open ada exclusive dan dua-duanya tidak bukan berarti jadi lebih cepat laku mau baik open maupun exclusive gitu ya bro ya karena satu orang yang menangani transaksi ini mewakili penjual maupun mewakili pembeli itu masih satu orang yang sama satu orang yang sama bukan orang yang berbeda gitu loh nah terus mereka ada mengenal namanya cobrok apa itu bro cobrok broker bersama cobrok iya kan cobrok itu sebenarnya kalau saya pelajari hanya berlaku kalau si broker ini exclusive oke brokernya exclusive tapi kalau dia open kan harusnya dikenal cobrok cobrok benar gak kita kan kita punya rumah saya broker terus saya punya pembeli sementara open iya ngapain saya mesti komunikasi dengan broker lain iya kalau ada saya kan mesti langsung ke pemiliknya aja gitu loh jadi tapi yang dipraktekkan itu ya ternyata seperti itu gitu loh jadi artinya itu yang mengelola listing sama yang menjual properti itu orang yang sama yang lucu kadang-kadang dia merahasiakan apa namanya identitas daripada propertinya sampai fotonya dia aja gak sampai gak berani di foto tampan depan oh gitu kalau mengiklankan gue tanya kenapa fotonya aja tampan depan kan menarik wah nanti kalau fotonya tampan depan nanti ketahuan orangnya bisa brokernya bisa langsung kan open oh gitu ya nah itu saya bilang agent centrist harusnya kalau saya profesional ya narah jual properti lewat saya berlaku sama broker lain ya saya happy aja cepat lakukan konsumennya malah happy kan kita kan yang menjualan kan jualin sih propertinya gitu ya bro ya setting lunch break kali ini memang beda ya tentang baru dibahas dikit aja tentang open dan exclusive listing kita akan buat tema-tema di seputar broker yang mengundang kontroversi lah nah rame rame ini udah rame banget kayaknya bro ya makanya biar tetap rame jangan lupa terus tonton youtube channel roma21 like comment dan subscribe jangan lupa juga untuk share gitu ya bro ya dan notifikasinya di nyalain oke thank you ya bro ya salam property salam property sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax